Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas hingga Pulau Rote Sahabat Inilah kacang buncis Yang Tiga kali cor sahabat ya Ini Umur 21 hari setelah tanam Sahabat Ini tanpa Pupuk dasar sahabat ya Dan kita tengok Di bawahnya nih sahabat Ini tupang sari kacang buncis Dengan jahe merah nih sahabat Ini daun jahenya sahabat ya Nah ini Ini batang kacang buncisnya Nah itu Kacang buncis PS Jahe merah sahabat Inilah Tumpang sari kacang buncis dengan jahe merah sahabat ya Ini tanpa pupuk dasar sahabat Dan untuk mengenai Pengocoran pertama sahabat Saya menggunakan NPK 2 kilo Asam humat 250 gram sahabat ya Dan untuk pengocoran yang kedua 14 hari sahabat ya Umur 14 hari setelah tanam sahabat Saya menggunakan NPK 2 kilo Ultradab 1 kilo Dalam 1 drum sahabat ya Dan untuk pengocoran yang ketiga Saya menggunakan NPK 2 kilo Porska 2 kilo sahabat Dan inilah hasilnya sahabat ya Kacang buncis ya sahabat ya Ini belum berbuah sahabat Ini baru berbunga sahabat ya Belum ada berbuah sahabat Tahap pemungaan sahabat Dan hasilnya sangat luar biasa sahabat ya Ini tanpa pupuk dasar sahabat Cuman ada dikocor 3 kali ini sahabat Tanpa pupuk dasar Tanpa mulsa sahabat ya Inilah Berutara pembungaan Itu sudah Naik ke atas Bambu sahabat ya Oh itu lah Dan daunnya sangat bersih sahabat Daunnya sangat bersih Bersih mulus ya Bersih mulus ya dan ini kacang buncis ini sahabat tumpang sari dengan jahe ini sahabat ini jahenya dalam kacang buncis ini jahenya sudah tumbuh di sebelahnya itu kacang buncisnya ini tumpang sari dengan jahe ini kacang buncis tumpang sari dengan jahe tanpa pupuk dasar ini penampakan kacang buncis tempat sari dengan jahe bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati